Saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian kantor Beren telah bertemu kami di kantor KBR Beren bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerilkan Bontas atau Ananda Eril Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Beren melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss Pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan Kampong Beren sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga Pihak kepolisian menyampaikan serah terima jasad yang diperlukan Pihak kepolisian menyampaikan serah terima jasad yang diperlukan Pihak kepolisian menyampaikan serah terima jasad yang diperlukan